biar Bapak tahu ada yang suruh panggilan dari polonometor saya ke dia kan tidak ada kan karena dia tidak dipanggil tapi langsung kalian tangkap begitu di tangannya begini supaya diperiksa dokter agar bisa selesai kalau bisa begini kalau bisa rakyat ini harus kita ajak bersatu pengacara bersatu turun ke jalan kalau bisa masyarakat ini turun ke jalan teriak mana keadilan gitu loh itu caranya saya rasa paling tepat karena tidak bisa lagi kita dibuat seperti ini mana ada beli apartemen sampai 12 tahun nggak dikasih suratnya pun AJB nya pun belum ada PPJB SIM nya boro-boro pada 12 tahun beli apartemen nggak dapat apa-apa alasan pertama karena menikah dengan orang Jepang melanggar pasal 21 Oke udah dihuwet ke makam konstitusi makam konstitusi bilang berhak karena di warganya Indonesia dan ada perjanjian bisa harta dan sebagainya kemudian ditahan-tahan juga digugak lagi perdata ketika menang dia 7 kali itu di apa namanya itu di perdata itu oh apa namanya itu memberi keterangan palsu katanya kalau memberi keterangan palsu kan yang ditangkap pengacaranya tapi setelah di periksa tidak ada keterangan palsu semuanya keterangan yang salah semuanya kan tapi kok selalu pengacara yang jadi tersangka kemudian apa namanya itu tiga pasal itu diralat dua tinggal pasal 242 pasal 242 juga bagaimana mungkin orangnya tidak pernah ke pengadilan bisa memberi keterangan palsu itu kan memberi keterangan kan di pengadilan negeri disidang di makam agung di pengadilan negeri juga yang memberi sumpah juga semuanya pengacara bagaimana jadi ibu yang kena gitu loh pak karyo tuh selalu bilang beliau itu kapan saja bisa ditemui terbuka untuk masyarakat umum tapi gini sudah berapa kali saya kesini dulu sampai berjam-jam tidak bisa ditemui nah oleh karena itu saya kembalikan kepada masyarakat masyarakat yang menilai ya saya kecewa ngomong ke Bapak tuh gimana Pak nggak bisa terima nggak bisa terima nggak bisa terima nggak bisa terima